Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sekarang ini kita berada di Candi Gayatri Perkenalkan nama saya Muhammad Isahana Nafi Saya Arasi Sabi Khoyruddin Saya Muhammad Effendi Ariwagdana Kami disini akan menjelaskan tentang sejarah Candi Gayatri Silahkan simak video berikut ini Halo guys Sekarang kita akan menuju ke situs Candi Gayatri Dan ini adalah penampakan Candi Gayatri Candi Gayatri merupakan komples percandian Yang terdiri dari tiga bangunan perwara Masing-masing bangunan menghadap ke arah berat Candi ini ditemukan pada tahun 1914 di dalam tanah Di dalamnya terdapat arca wanita yang diduka sebagai arca Gayatri Gayatri adalah salah satu dari keempat raja kertanegara Dari kerajaan Singosari Yang kemudian dimikahi oleh ratu Wijaya dari kerajaan Majapahit Masa hidupnya Gayatri terkenal sebagai pendeta wanita Buddha Atau Biksuni Masa kerajaan Majapahit dengan gelar Raja Patni Baiklah bisa kalian lihat disini adalah arca Candi Gayatri Candi Gayatri ini didirikan oleh Raja Hayamuruk Sebelumnya Ratu Gayatri ini adalah putri dari Raja Kertanegara Raja dari Singosari Yang dinikahkan dengan Raja Radenwijaya Yang mendirikan kerajaan Majapahit Beliau dengan Raja Radenwijaya Mempunyai anak yang bernama Tribwana Tunggadewi Kemudian anaknya itu Tribwana Tunggadewi ini Setelah ayahnya menjabat beberapa lama Kemudian ayahnya meninggal Dan Tribwana Tunggadewi ini menggantikannya Setelah beberapa Kemudian Tribwana Tunggadewi ini menikah dengan Cokrodoro Dan melahirkan seorang anak yang bernama Raja Hayamuruk Kemudian akan menjadi raja Setelah itu beberapa lama kemudian Dewi Gayatri ini meninggal Saat itu pula Ratu Tribwana Tunggadewi ini Juga ingin turun tahta Kemudian Digantikan oleh Raja Hayamuruk Nah pada masa Hayamuruk ini Saat Neneknya itu meninggal Raja Hayamuruk Ingin Menaburkan abu dari Neneknya Gayatri Kemudian Dia Raja Hayamuruk Membangun sebuah Candi yang Kita sebut sekarang ini Candi Gayatri yang berada di Boyolangu Kemudian Dibangunlah Candi ini Pada masa pemerintahannya Berdasarkan angka tahun pada kedua Umpak 1369 Masehi Dan 1367 Masehi Maka diduga Candi Boyolangu Dibangun pada zaman Majapahit Masa pemerintahan Raja Hayamuruk Pada tahun 1359 Sampai 1389 Disebutkan dalam Kitab Nagara Kartagama Karangan Empu Prapanca Bahwa Bangunan suci Atau candi Yang beragama Buddha ini Dengan nama Prajena Paramitaburi Sekian penjelasan dari kami Terkait dengan Candi Gayatri Kurang lebihnya Mohon maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!